Ini sekedar, ya, sekedar melaporkan dari lokasi ini ada di Manbinamu. Sesuatu yang sangat aneh telah terjadi, di mana matahari berada pada posisi di utara. BMKG benarkan viral matahari terbit dari utara di Jeneponto. Viral di media sosial rekaman video yang menunjukkan matahari terbit dari utara di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulsel. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Makassar membenarkan peristiwa itu dan memberikan penjelasan. Dalam video yang viral, tampak perekam video mengarahkan kamera ke arah matahari yang disebutnya terbit dari utara. Perekam video itu mengungkap peristiwa dalam video terjadi di Manbinamu, Jeneponto, Kamis 17 Juni 2021. Peristiwa matahari terbit dari utara dalam video itu tampak disaksikan oleh sejumlah guru sekolah. Mereka tampak kebingungan arah terbit matahari dari utara. Saya katakan ini adalah keanehan karena sebelumnya saya belum pernah melihat di mana yang menjadi kebiasaan terbit dari timur sebelah timur. Tapi sekarang baru menjelang jam 8 pagi ternyata matahari sudah berada pada posisi utara. Tidak biasanya terjadi seperti itu, ujar perekam video. Pihak BMKG wilayah 4 Makassar lantas angkat bicara mengenai peristiwa dalam video. Dia menyebut matahari hakikat tetap terbit dari timur. Memang sebenarnya matahari tidak ada yang terbit dari utara tetap terbit dari timur, ujar perakirawan BMKG yang bertugas, Rizky kepada The Tukong. Namun Rizky mengungkapkan apa yang terlihat dalam video bahwa matahari berada di sebelah utara itu memang benar adanya sehingga maklum masyarakat menganggap matahari terbit dari utara. Menurut Rizky, matahari dalam video pada hakikat tetap terbit dari timur tetapi dalam perjalanannya ke barat berada di sisi utara, tidak pada garis katul istiwa. Dia bergerak dari timur ke barat akan tetapi kondongnya bergerak di sebelah utara. Jadi tetap terbit dari timur, tetapi perjalanan ke barat dia lewat jalur utara, bisa dikatakan seperti itu, ungkap Rizky. Menurut Rizky, peristiwa matahari terbit di timur tapi dalam perjalanannya ke barat condong lewat arah utara memang rutin terjadi setiap tahun. Peristiwa ini biasanya terjadi mulai Maret dan puncaknya terjadi pada Juni dan berakhir pada September. Nanti setelah September menuju Oktober, November, Desember, dia bergeraknya perlahan-lahan dari timur ke barat lewat arah selatan, sambung Rizky. Lalu kapan matahari dari timur ke barat berada di garis katul istiwa? Rizky mengatakan hal itu terjadi mulai pada Desember hingga Februari. Desember ke Maret condong ke selatan itu kembali lagi ke tengah-tengah, posisi Ekuator di garis katul istiwa, katanya. Rizky menambahkan peristiwa dalam video sebenarnya bisa disaksikan di seluruh langit Indonesia, tak hanya di Jeneponto.